Oke jom, video hari ini gue bakalan bahas seberapa cepet Snapdragon 845 jom. Oke jom, balik lagi sama gue Bang Ojan, channel yang selalu bikin HP subscribernya error, break bakal mati total. Oke, buat kalian para pemuja chipsetnya ya, yang sekarang ini masih menggenggam HP paling legend sedunia yaitu Snapdragon 400 atau Mediatek seri P35 dan seri G35. Kalau misalkan buka aplikasi TikTok itu langsung mental, terus buka aplikasi kamera itu tiba-tiba ngoblur, eh pas buka game mesinnya muncul suara. Mungkin kalian penasaran ya, seberapa cepet Snapdragon 845. Nah, Snapdragon 845 ini mungkin setara ya sama Mediatek seri G30T. Nah, video ini bisa jadi referensi buat kalian yang sekarang ini ngidam-ngidam pengen nyomot Snapdragon 845 tapi masih ragu sama kinerjanya. Takutnya pas buka aplikasi TikTok, ikut mental juga. Jadi di video ini, gue gak akan bahas fitur, gue gak akan bahas set prop gaming atau modus magisk gaming yuk. Tapi gue bakalan tunjukin secara real, kinerja Snapdragon 845 non-root yang berjalan di Android 12. Dasarnya nih ya, meski sama-sama chipset Naga 845, tapi kalau misalkan beda brand, misalkan Odo atau Samsung, ya mungkin kinerjanya pun bakalan berbeda juga. Tergantung user interface di OS-nya itu sendiri atau Launcher. Ada yang basisnya MIUI, ada yang basisnya OKP, ada juga yang basisnya Tosswitch. Tosswitch itu biasanya yang ada di brand Samsung. Nah, disini gue pake Google Pixel 3 sebagai contoh dasar, karena hape Google Pixel itu kan menggunakan ROM basis OSP atau Android Open Source Project. Oke, buat tes yang pertama, disini gue menggunakan aplikasi GameBatchmark. Nah, tujuan utama pake aplikasi ini, yang pertama nih, buat ngebandingin kinerja hape ini sama hape orang lain dengan model yang sama jom. Misalkan Google Pixel 3 sama Google Pixel 3 lagi. Terus yang kedua, ngebandingin kinerja hape ini dengan brand Android yang lain tapi yang lagi rame jom. Contohnya adalah Poco F1 atau Xiaomi Mi 8. Terus yang ketiga, menilai kinerja Android 12 yang berjalan di chipset Snapdragon 845 jom. Dan yang keempat, aplikasi ini bisa jadi referensi kalian buat nyari device lain dengan chipset yang sama. Nah, meski aplikasi ini akurasinya itu gak menjamin 100% ya. Tapi sebagian user itu percaya kalau misalkan skor Antutu di aplikasi GameBatchmark itu berpengaruh tinggi di saat bermain game jom. Ya, intinya kalau misalkan GameBatchmark itu dapat skor tinggi dan rata-rata fps yang didapat itu 50 fps di atasnya. Artinya hape ini cocok banget dipake buat nge-game jom. Terutama buat game-game berat. Oke, disini sudah selesai. Dan nilai rata-rata yang didapat setelah tes adalah 1495 dan dapat fps rata-ratanya adalah 8,95 fps jom. Atau misalkan kalau kita buletin itu jadi 9 fps untuk ngerender grafik tinggi. Nah, skor yang didapat kalau misalkan dibandingin dengan Google Pixel 3 yang lain adalah 12%. Ya, artinya hape ini lumayan lemot dibanding Google Pixel 3 yang lain jom. Dan kurang kencang kalau misalkan pake OS stock Android 12. Ya, mungkin karena emang terlalu berat dan terlalu panas jom. Jadi, Android 12 buat Snapdragon 845 itu kayaknya kurang cocok banget buat nge-game. Ya, kalau misalkan buat daily sih kayaknya itu ngepas banget jom. Oke, next. Buat tes yang selanjutnya, disini menggunakan aplikasi thermal throttling jom. Nah, tes ini tujuannya untuk menilai angka throttling hape Android jom. Nah, biasanya nih ya, setiap hape Android itu punya angka throttling yang berbeda-beda. Emang throttling itu apaan bang? Jadi, throttling itu adalah batasan suhu CPU jom. Di saat hape Android kalian terkena throttling, maka CPU, GPU, dan RAM itu bakalan diturunkan kinerjanya. Nah, tujuan utamanya itu buat ngurangin panas dan menghemat penggunaan baterai. Nah, buat device Google Pixel 3 yang berjalan di Snapdragon 845, skor awal di saat hape dingin itu mencapai 182.000 Gips dan terus turun sampai angka 158.000 Gips. Jadi, Snapdragon 845 kalau misalkan lagi panas banget, itu kinerjanya setara sama Snapdragon 660 jom. Ya, setara. Tapi kalau misalkan di saat panas aja. Nah, buat tes aplikasi game benchmark itu udah kelar. Hasilnya 9 fps grafik tinggi. Terus buat tes thermal throttling juga itu udah kelar. Hasilnya balance ke baterai dan balance juga ke kinerja. Ya, seharusnya sih kalian udah bisa menilai ya, gimana Snapdragon 845 jom. Kalau misalkan buat penggunaan daily, contohnya gulir-gulir file, terus buka sosial media, atau mungkin multitasking, ini nyaman banget jom. Gak ada istilahnya nge-lag atau macet. Nah, buat buka-buka aplikasi juga itu gesit banget, langsung kebuka tanpa muncul jam pasir. Nah, kalau misalkan buat penggunaan daily itu bagus banget, gimana rasanya kalau tes game langsung jom. Nah, sebenernya sih untuk kenyamanan bermain game, setiap user itu pasti bakalan berbeda jom. Kalau dari pendapat gue pribadi, nyaman main game itu minimum fps terendah 50 fps. Kalau misalkan fps yang didapat itu di bawah 50 fps, ya gue kurang nyaman dan kurang puas jom. Nah, Snapdragon 845 ini masih kurang pas buat game-game berat model Genshin ataupun game Babaji. Apalagi Snapdragon 845-nya itu non-root. Nah, sebenernya sih lumayan semut kalau misalkan buat bermain game, cuma kekurangan Snapdragon 845 ini kerasa stuttering di saat karakter bergerak. Jadi, kita yang ngontrol itu kerasa kesel banget jom. Ya, ini mungkin bisa jadi gambaran buat kalian ya. Kalau misalkan Snapdragon 845, nggak senggebut yang kalian bayangin. Jadi, masukan dari gue, kalau misalkan mau ambil HP yang pakai chipset Snapdragon 845, cari brand HP yang bisa di-root. Karena Snapdragon 845 bakalan maksimal, kalau misalkan pakai custom ROM dan custom kernel. Tapi, di tahun 2023 ini, chipset Snapdragon 845 itu bisa jadi pelarian buat kalian jom. Yang nggak bisa pegang Snapdragon 870. Soalnya, Snapdragon 870 itu harganya masih mahal-mahal jom. Jadi, apakah Snapdragon 845 rekomendasi buat dibeli? Ya, mungkin iya. Kalau misalkan tujuan kalian adalah root. Nah, kalau misalkan kalian punya pendapat yang lain, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar jom. Mari kita berdiskusi tentang Snapdragon 845 si Kepala 8. Intinya sih, bahwa nggak nyaranin kalian beli Snapdragon Kepala 7. Wah, itu lemot banget jom. Sub indo by broth3rmax